Pemirsa sepasang suami istri di Kabupaten Bungo, Jambi ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi karena diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Modusnya kedua pasutri itu membuka toko kelontom untuk menjual sabu. Sepasang suami istri diamankan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi karena menjual narkotika jenis sabu di rumahnya. Keduanya ialah Juayiriyah dan Marjani yang ditangkap di kediaman mereka di desa peninjau kejabatan batin dua pelayang Kabupaten Bungo. Berikut barang bukti sabu sebelat 8,752 gram, dua buah timbangan digital, dua buah unit handphone, dan satu sendok terbuat dari pipet yang diduga untuk mengambil sabu sebelum dijual. Saat digeledah awalnya tersangka tidak berani untuk membuka lemari di dalam kamar rumahnya. Namun setelah datang dan disaksikan utwa RT, petugas BNNP Jambi langsung mengeledah lemari dan ditemukan dompet yang didalamnya terdapat beberapa paket sabu. Kabit berantas BNNP Jambi Komuspol Guntur Aryo Tejo saat dikonfirmasi pada Jumat sore mengatakan Pasutri tersebut melakukan jual-beli narkotika jenis sabu di warung rumahnya yang sudah berjalan sekitar satu bulan. Tersangka menjual sabu mulai dari paket kecil seharga Rp50.000 hingga Rp200.000. Dari hasil hidrogasi kami, istrinya mengakui bahwa semua ini diatur oleh istrinya. Tetapi suaminya hanya membantu untuk menimbang atau membagi-bagi sabu dalam bentuk kemasan-kemasan kecil dalam plastik. Jadi modusnya adalah orang yang berpura-pura datang ke warung, membeli setelah dapat, bayar, kemudian keluar dan menggunakannya di luar dari rumah tersebut. Kedua tersangka dan barang bukti lain diamankan petugas ke kantor BNN Pejambi. Dari hasil pemeriksaan sementara, Pasutri itu diketahui mendapatkan pasokan dari seorang pelaku berinisial J yang saat ini tengah diturunkan. Atas perbuat aja, pelaku akan disangkakan dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, contoh pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Di Bahasa Jaya, Jek TV melaporkan.